Sebagai upaya untuk mendukung instruksi pemerintah pusat dalam penghematan energi dan air, Binas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan bimbingan teknis konservasi energi di Kabupaten Tabalong, Kamis 13 September lalu di salah satu hotel di Pembataan. Dalam bimbingan teknis ini, para peserta diajarkan untuk membuat laporan penghematan energi dan air di instansi masing-masing. Peserta terdiri dari perwakilan setiap SKPD dan kecamatan berjumlah total 50 orang. Kepala Seksi Konservasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalsel Indri Rinasari mengungkapkan, dengan adanya pembuatan laporan, maka dapat diketahui jumlah pasti penghematan yang terjadi, sehingga memiliki dampak terhadap penggunaan anggaran. Laporan penghematan energi dan air itu bisa diketahui seberapa besar sih penghematan energi dan air yang bisa dilaksanakan oleh seluruh instansi yang ada di Kabupaten Tabalong. Dengan adanya penghematan energi dan air, otomatis ada penghematan biaya di situ. Jadi penghematan biaya atau penghematan anggaran di Kabupaten Tabalong itu nanti bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Sementara asisten bidang pembangunan ekonomi Setda Tabalong Haja Hamidah Munawarah mengungkapkan, selama ini memang di Kabupaten Tabalong belum melaksanakan pembuatan laporan penghematan energi dan air. Sehingga dengan adanya bimbingan teknis ini diharapkan dapat menghasilkan laporan yang nantinya akan berdampak terhadap penghematan di masing-masing satuan kerja. Sementara dalam bimbingan teknis ini selain disampaikan mengenai regulasi pembuatan laporan, juga disampaikan mengenai cara pembuatan gugus tugas, terdiri dari gugus tugas koordinatif dan gugus tugas di setiap satuan kerja. Rahmadi TV Tabalong melaporkan.